Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam setelah untuk kita semua. Pagi ini ketemu kembali dalam program Sapa Duta Rumah Belajar bersama saya, Kak Andi, untuk sebagai moderator. Pagi ini kita akan bersama narasumber kita, Pak Khairuddin. Kita akan membahas materi kelas 4 dengan tema 9, Kekayaan Negriku. Dengan sub-tema 1, Kekayaan Sumber Energi Indonesia. Bersama narasumber kita, Pak Khairuddin, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan dan pengajar di Pola Dasar Negeri 7 Parepare. Oke, sesi ini kita nanti akan sampai dengan jam 9. Jika ada pertanyaan silakan adik-adik nanti tulis di kolom komentar atau klik ikon gambar tangan. Terus jangan lupa, nanti Pak Khairuddin akan ada kuis hadiahnya pulsa. Mungkin adik-adik yang kemarin ikut sudah tahu caranya bermain kuis Ki Hajar Sapa BRB. Pak Khairuddin sudah siap materinya ya? Siap, Pak. Siap. Oke, mari kita sama-sama ikutin materi Pak Khairuddin. Jangan lupa disiapkan alat tulis. Nanti adik-adik kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Karena pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan Pak Khairuddin pagi ini. Yuk kita ikutin materi Pak Khairuddin. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Hari ini kita di acara atau kegiatan Sapa DRB bersama rumah belajar. Adik, pada kesempatan ini kita akan bahas. Dikatakan Pak Andi, materi kelas 4, tema 9, yaitu Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung dalam suatu paragraf. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat dan cara menghemat energi. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap energi. Yang keempat, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jadi, selama pembelajaran berlangsung, nanti adik-adik diharapkan dapat menguasai tujuan pembelajaran ini. Nantinya juga, quiznya akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ada di tema 9. Nah, kalau tidak salah, itu hari Senin, kelas 4 juga itu sudah ada materinya di tema 9. Jadi, coba deh. Apa yang masih ingat? materi pelajaran sebelumnya tentang sumber energi. Adik-adik boleh, atau ada yang, pasti di sini banyak yang ikut, sudah hari Senin, pembelajaran tema 9 juga. Masih tentang sumber energi. Ada yang masih ingat, itu yang mana yang disebut? Atau contoh-contoh sumber energi? Bisa adik-adik sampaikan secara langsung, bisa juga ditulis di kolom chat. Yang masih ingat, yang mana sih yang disebut dengan sumber energi? Atau contohnya sumber energi? Coba deh, adik-adik. Tunggu ya adik, kolom chat ya. Atau kalau ada yang mau bicara langsung, boleh langsung angkat tangan. Nanti Pak Andi yang kasih aktifkan mic-nya. Ayo adik-adik, ada yang masih ingat? Yang mana itu yang contohnya sumber energi? Ah, sudah ada jawaban nih. Energi mulai katanya. Ada PLTA, ada energi air, energi listrik. Oke, sudah mengingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba. Nah, ini saya mau tampilkan nih. Kira-kira ini namanya sumber energi apa? Yang tampil di gambar itu sumber energi apa namanya? Ayo, dijawab lagi di kolom chat. Ada nih, sahra, sumber energi air. Oke. Iya, semuanya benar ya. Ada Randy, Maulana Yusuf, Vanessa. Katanya sumber energi air. Oke, berikutnya. Ini, kira-kira dalam kegiatan ini yaitu ada Amelia Nova. Katanya energi matahari. Ada lagi? Iya, sumber energi matahari. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi, ada gambar contoh sumber energi. Yang pertama sumber energi air. Kemudian berikutnya sumber energi setahari. Ini banyak yang menjawab benar ya. Ada Alpah Rizi. Kemudian ada juga pakai kode nomor private ya. Apalagi nih, ada Syarifah Putri. Ya, nih. Oke, semuanya jawabannya benar. Berikutnya, ada lagi nih sumber energi. Kira-kira ini sumber energi apa namanya? Mudarah, angin. Iya, angin. Oke. Nah, ketiga sumber. Ya, semuanya jawab benar ya. From, oke, angin, angin, angin. Oke, semuanya jawab angin. Pintar sekali ya. Jadi, ada tiga sumber energi di sini. Sudah tampil. Jadi, ada sumber energi air, matahari, dan angin. Nah, biasanya, ketiga sumber energi ini bisa diversi atau menghasilkan energi listrik. Air. Nah, kalau air itu namanya PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau misalnya angin. Nah, kalau angin itu namanya PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin kencang. Jadi, memanfaatkan angin kencang untuk memutar tukin atau kipas atau baling-baling. Nah, nanti baling-balingnya berputar, dia akan memutar generator. Jadi, akhirnya menghasilkan energi listrik. Ada juga tuh yang menggunakan sumber energi matahari menjadi energi listrik. Namanya sumber energi surya atau matahari. Berikutnya, sudah lagi nih sumber energi. Ada di sini ada muncul sumber energi lain. Ini kira-kira sumber energi. Ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas alam. Nah, ini asal dari alam atau dari hasil tambang. Nah, dari keempat. Kempat ya, keempat sumber energi. Energi dari air, ada dari matahari, ada dari angin, dan ada dari bahan tambang. Ini ada dikelompokkan menjadi dua. Ada yang bisa diperbaharui, dan ada juga yang bisa diperbaharui. Coba adik-adik tahu tidak yang mana yang bisa diperbaharui, dan yang bisa diperbaharui. Kira-kira di antara empat gambar ini, yang mana dapat diperbaharui dulu deh? Ayo, adik-adik silahkan dijawab. PLTA katanya bisa diperbaharui. Oke, apa lagi? Saya tunggu ya. Silahkan adik-adik menjawab. Ini sudah ada sahraman. Katanya matahari. Rayaan juga matahari. Ada lagi? Angin. Oke, matahari PLTA. Benar, syahraman. Dapat diperbaharui angin, air. Oke, matahari. Oke. Iya, bagus sekali. Semuanya sudah pintar-pintar ini. Jadi ada tiga di sini, yang merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Itu air, matahari, dan angin. Nah, gambar yang samping itu yang besar, yang berasal dari bahan tambang, itu tidak dapat diperbaharui. Ada kira-kira ini. Saya mau dengar suara deh. Coba kasih alasan atau penjelasan. Kenapa sumber energi tersebut dapat diperbaharui. Kenapa tidak dapat diperbaharui. Bapak deh. Kita mau dengar semangatnya adik-adik belajar. Coba angkat tangan. Nanti dipersilakan untuk bicara. Siapa yang mau menjelaskan kenapa sumber energi, air, matahari, dikatakan dapat diperbaharui. Sedangkan bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan salam itu tidak dapat diperbaharui. Ada enggak yang bisa menjawab langsung? Ini banyak angkat tangan nih Pak. Saya coba buka dari paling-paling atas ya Pak. Iya, iya, iya. Alphagrizy. Oh, Alphagrizy tapi enggak ada mic-nya. Oke, sama. Di bawahnya juga enggak bisa sih. Enggak bisa dibuka. Sebentar, saya cek lagi. Nah, ini ada Adilia. Oke, silakan Adilia. Adilia, saya gunakan mikrofonnya. Adilia dari mana? Dari Batam. Dari? Batam. Adilia dari Batam. Kelas berapa Adilia? Batam. Kelas 4. Oke, silakan Pak. Terudin? Iya, Adek Adilia. Coba dijelaskan nih. Kenapa ada sumber energi yang diperbaharui? Kenapa ada yang tidak dapat diperbaharui? Coba deh. Perbaharui dulu kenapa? Kalau sumber daya alami yang dapat diperbaharui, jumlahnya tidak akan habis. Betul. Betul. Adilia. Kalau yang bahan tambang tidak dapat diperbaharui, jumlahnya akan habis. Iya. Kalau mau, perbaharunya waktu yang memerlukan waktu yang berjuta-juta tahun yang lalu. Luar biasa ini Adilia. Dari Batam ya, dari ujung ini ya, dari ujung utara Indonesia, utara-barat ya. Luar biasa ini pesertanya, ada dari barat Indonesia. Terima kasih Adilia. Mantap. Adilia, katanya Adilia tadi itu kalau sumber energi yang dapat diperbaharui, jumlahnya tidak akan habis kalau kita pakai. Karena memang tersedia di alam begitu banyak. Di air. Itu kan ada proses daur air atau siklus airnya. Jadi selalu berputar dan tidak akan berhubungan jumlahnya. Begitupun dengan matahari. Energi matahari itu terus memancarkan energinya ke bumi itu tidak akan habis. Begitu juga dengan angin. Nah, artinya sumber energi ini kita dapat memanfaatkan tanpa harus dan tidak akan habis. Nah, untuk energi, sumber energi yang terbarui seperti yang dikatakan tadi dari Batam, katanya kalau kita pakai terus-menerus akan habis. Karena membutuhkan waktu jutaan tahun untuk sumber energi tersebut kembali. Dan kita sebagai manusia, umurnya kan tidak sampai jutaan tahun ya. Bahkan ratusan tahun itu tidak bisa. Umur manusia itu tidak bisa sampai. Nah, kalau jutaan tahun lamanya itu baru terbentuk, ya otomatis akan habis kalau kita gunakan terus-menerus. Karena waktu untuk membentuk sumber sangat lama. Terima kasih ya. Adik Adilia dari Batam, jawabannya sangat luar biasa. Oke adik-adik, kita sudah belajar ini tentang sumber energi. Ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Munggu lalu ini pelajaran minggu lalu ya. Sekarang, coba deh, kita lihat. Yang masih catat, hemat-energi. Adik-adik, silakan mendengarkan. Bacaannya yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Ambil membaca, ambil mendengarkan. Saya bacakan. Oke. Hemat Biaya. Hemat Energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Menggunakan energi akan menghemat biaya. Oke, yang dimaksud energi di sini, energi listrik ya adik-adik. Selain yang tadi, yang tiga sumber energi yang dapat diperbarui itu. Jadi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, berikutnya. Bagai kera, kedua. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat. Namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Saat ini, listrik berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia. Untuk adik-adik juga kan, setiap hari pasti membutuhkan energi listrik. Seperti kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Kita melakukan kegiatan belajar menggunakan fasilitas video. Kita harus menggunakan energi listrik untuk mengaktifkan peralatan yang kita gunakan. HP atau laptop. Oke, adik-adik. Kita lakukan pacaannya. Oke, untuk mendapatkan listrik manusia. Saya tutup dulu ya. Oke, untuk mendapatkan listrik manusia. Saya membuat berbagai macam Langkit listrik antara Listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Langkit listrik tenaga surya. Atau PLTS. Langkit listrik tenaga uap atau PLTU. Langkit listrik tenaga bayu. Nah, yang memang Tengah angin atau kekuatan angin kuat atau angin kencang. Berikutnya, saya lanjut bacaannya. Setiap pembangkit listrik ini akan memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam menggunakan listrik. Oke, jadi adik-adik, walaupun sumber energi yang digunakan itu dapat diperbaharui. Tapi dalam proses mengubah energi air, kemudian energi uap, energi matahari, Ataupun energi. Untuk menjadi tenaga listrik atau menjadi energi listrik, itu membutuhkan biaya yang cukup. Bahan-bahan utamanya itu sebenarnya sudah dapat diperbaharui. Tapi untuk menghasilkan atau mengubah energi ini menjadi energi listrik, Kita gunakan di rumah, itu membutuhkan waktu atau membutuhkan tenaga apa? Membutuhkan biaya yang cukup besar. Oke, makanya kita dianjurkan atau di... Untuk menghemat energi. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah, Dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, Maka akan semakin besar pula biaya yang harus dibayar. Nah, adik-adik yang pernah ya. Pernah lihat orang tuanya pergi ke kantor pos atau kemana untuk membayar yurang. Banyak perataan listrik yang kita gunakan di rumah, Nanti semakin banyak juga yang akan dibayar orang tuanya. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, Mari kita berhemat listrik. Dengan cara... Ini ada beberapa cara, walaupun sebenarnya masih banyak. Apalagi cara selain yang ada di sini. Yang pertama, tidak menyalahkan lampu pada siang hari. Kenapa? Karena pada siang hari kan sudah ada cahaya matahari ya. Kecuali misalnya kalau rumahnya memang walaupun pada siang hari itu masih gelap. Karena memang kurang mungkin ventilasi atau kurang ruang terbuka di rumahnya, Makanya masih tetap gelap. Kemudian yang kedua, menyalahkan lampu hanya jika diperlukan. Jadi misalnya nih, malam hari. Adik sedang... Di kamar adik-adik tidak ada orang. Adik-adik sedang ada di ruang tamu. Sedang belajar di ruang belajarnya. Atau mungkin sedang menonton di ruang tengah. Tidak ada orang tuh di kamar. Mending dimatikan saja lampunya di kamar. Supaya tidak bertambah penggunaannya. Kemudian kipas angin atau AC. Biasakan juga tuh kipas angin. Menyalah terus. Walaupun tidak ada orang. Kemudian yang ketiga, Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Kemudian yang keempat, Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Nah, ini biasa nih. Kebiasaan buruk yang sering terjadi. Nonton TV itu langsung tinggalkan saja televisinya. Menyalah begitu saja. Tidak ada orang yang nonton. Akhirnya kan listrik jalan. Tapi televisinya kita tidak manfaatkan. Jadi listrik yang jalan itu sia-sia penggunaannya. Kemudian yang kelima, Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Jadi semuanya dari 1 sampai 5 ini, Menganjurkan untuk menghemat energi. Oke adik-adik. Ada tidak? Yang tahu? Apalagi listrik selain yang ada di sini. Boleh dikontrol. Orang deh yang menjawab di kolom cat. Apalagi contoh. Mati-mati listrik. Ada lagi yang mau menjawab? Saya kira setiap harinya adik-adik lakukan. Yang biasanya bagaimana sih cat. Selain yang ada. Menggunakan seperlunya. Sudah ada ya. Sudah ada ya. Emar. Iya. Siapa itu? Emaryati. Kemudian Muhammad Farsa menggunakan seperlunya. Oke. Ada lagi? Satu lagi nih. Biasa kita lakukan. Menggunakan seperlunya. Ya betul. Menggunakan seperlunya nih. Tidak. Ini ada lagi. Harika. Menggunakan air panas. Jika tidak perlukan. Jika tidak digunakan. Ya benar. Ada satu contoh lagi nih. Yang kakak. Itu pada saat cas HP. Biasa kan tuh HP-nya sudah full. Tetapi. Nempel terus. Kalau masih nempel terus. Berarti masih ada listrik tuh. Yang mengalir. Berarti. Mas. Listrik secara. Boros. Jadi. Kalau misalnya. Mencas HP. Mengisi daya HP. Kalau sudah full. 100%. Casnya di. Casnya di. Cabut. Oke. Tapi. Biasanya. Kalau kita. Kita tinggal tidur pak. Itu dia pak. Cuman. Memang. Kalau misalnya. Sudah penuh. Aliran istri. Sebanyak. Pada saat. Mengisi. Oke. Itu juga pak. Yang jadi masalah. Tapi. Kan sih yang begitu ya pak. Ya betul. Tinggal tidur. Nanti besok. Baru ini. Yang terlebih berbahaya. Itu kadang. Entah konslet. Tidak apa. Akhirnya. Menimbulkan kebakaran. Itu ya. Lagi. Di casnya. Di dekat kepala lagi. Itu yang bahaya sekali. Itu yang bahaya. Casnya disimpan. HPnya disimpan. Dicas di kasur. Nah. Di kasur itu kan. Ada. Itu kan. Mudah terbakar. Kalau terjadi. Hubungan singkat. Tiba-tiba casnya. Misalnya ada konslet. Percikan api. Itu juga akan berbahaya. Oke. Adik-adik. Ini kita sudah ya. Tentang. Bagaimana cara menghemat energi. Kita akan. Menentukan. Kalimat utama. Dan kalimat. Kera graf. Nah setelah ini. Ada kuis ki hajar ya. Setelah kalimat utama dan kalimat pendukung. Oke adik-adik. Sekarang. Mau tanya begini. Sekarang mau tanya lagi. Siapa yang tahu. Apa itu kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat pendukung saja dulu ya. Adik-adik. Silahkan dijawab di kolon cat. Apa sih yang disebut dengan kalimat utama. Ayo. Silahkan dijawab di kolon cat. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Biasa tuh kan ya. Di soal-soal. Apa yang disebut kalimat. Apa. Diminta. Kalimat utama paragraf ini. Inti dari paragraf. Dari Muhammad Farsan. Benar sekali. Inti dari sebuah paragraf. Satu lagi. Bahasa yang lain. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Wah. Banyak sekali nih yang menjawab benar. Dan jawabannya benar semua ya. Dalam inti paragraf menjadi kalimat. Yang berisi kalimat pokok. Benar juga. Ada yang berisi kalimat yang ada dalam inti paragraf. Benar. Apa lagi. Yang menjadi pokok pembicaraan. Benar. Berisi ide pokok. Iya. Pernyataan menjadi pikiran utama atau pokok pikiran. Iya. Benar sekali. Wah. Ini rata-rata jawabannya semuanya benar ya. Kalimat utama. Yang berisi kalimat utama. Oke adik-adik. Jadi coba nih. Saya. Yang adik-adik katakan ini sebenarnya. Yang adik-adik katakan di kolom chat ini semuanya sudah benar ya. Kalimat utama itu. Coba kita lihat pengertian lainnya. Nah. Coba ini. Kalimat utama. Kalimat tempat dituangkannya ide pokok. Ada tadi yang mengatakan seperti itu. Atau pikiran utama. Sudah setetaknya itu kalimat utama ada biasa kita dapatkan di awal. Nah. Padahalnya deduktif. Kalau di awal. Kalau di akhir namanya induktif. Kalau gabungan di awal dan di akhir namanya deduktif. Bahkan ada juga kalimat utama biasanya ada di tengah. Tapi sebenarnya paragraf itu kebanyakan memakai paragraf deduktif. Jadi sebenarnya kebanyakan kalimat utama itu ada di awal. Kebanyakan. Tapi tidak semua ya. Kalau katakan kebanyakan berarti semua. Tidak semua paragraf di awal kalimat utamanya. Ada yang di tengah ada yang di akhir. Oke. Kemudian kalimat penjelas. Nah. Dari satu paragraf itu hanya ada dua bagian. Ada dua bagian kalimat. Ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Ini ada sahran yang menjawab. Kalimat pendukung adalah kalimat yang digunakan oleh menurut. Untuk perjelas kalimat utama. Wah nengkap sekali jawabannya ini adik sahran. Nengkap sekali jawabannya. Katanya untuk menjelaskan kalimat utama. Iya benar. Jadi kalimat utama ada satu kalimat utama dalam paragraf. Sisanya itu kalimat pendukung. Menjelaskan secara pinci tentang kalimat utama ini. Oke. Di sini ada pengertian ini ya. Taukah bahasa lain dari kalimat pendukung. Adalah kalimat-kalimat yang berarti kalimat utama. Kalimat pendukung atau penjelas harus memiliki kesatuan yang padu. Yakni semua kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf secara utuh menyatakan ide pokok tersebut. Jadi setiap kalimat pendukung itu harus saling menjelaskan kalimat utama. Sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Oke. Adik-adik. Saya berikan satu contoh sederhana. Bagaimana sih yang dimasuk kalimat utama dan kalimat pendukung. Supaya bisa lebih jelas. Atau kita lihat dulu ini. Kalimat utama. Bentar ya. Ini kalimat utama paragraf pertama tadi dari bacaan yang kakak baca. Apa namanya? Kalimat utama. Paragraf pertama dari bacaan tadi. Di sini di paragraf pertama adik-adik ada berapa kalimat? Coba. Di situ ada garis berwarna-warni. Setiap garis setiap warna itu. Iya ada empat kalimat ya. Di paragraf ini ada empat kalimat. Bicara masalah kalimat. Kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira bagaimana cara menentukan jumlah kalimat. Apa sih tanda-tandanya sebuah kalimat itu selesai? Misalnya satu kalimat ini akhirnya. Ada yang tahu? Ada titik. Nah selain titik apa lagi? Ada titik di akhir kalimat benar. Selain titik. Titik ya. Titik. Ada lagi? Komar. Selain titik. Ada yang jawab koma? Di akhir titik dan koma. Dengan titik. Tanda tanya. Tanda titik. Tanda lagi? Oke. Titik ya. Kebanyakan jawab. Ada juga yang jawab koma. Ada yang jawab. Oke. Oke adik-adik. Jadi. Ada juga yang caranya katanya. Melihat dengan huruf awal. Yang huruf kapital berarti sudah. Kalimat baru. Ada huruf. Itu ada huruf I. Muhammad Uzan. Ada yang mau menjawab? Oke ya sudah ya. Anda tanya. Oke adik-adik. Jadi perhatikan. Untuk melihat suatu kalimat selesai itu. Ada tiga. Yang mengakhiri. Yang bisa mengakhiri sebuah kalimat ya. Ada tiga. Yang pertama itu. Anda baca titik. Tadi banyak yang menjawab titik. Tanda titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat berita. Kemudian yang kedua. Tanda tanya. Untuk mengakhiri kalimat tanya. Atau pertanyaan. Dan yang ketiga itu adalah tanda baca seru. Kalimat seru. Jadi ada kalau dalam satu paragraf kita mau hitung kalimatnya. Coba lihat saja nih. Tanda titiknya. Kemudian tanda serunya. Ketiga tanda itu akan menunjukkan bahwa kalimat itu sudah berakhir atau selesai. Nah setiap selesai satu kalimat. Kita mau mengulang kalimat baru atau membuat kalimat baru itu. Seperti tadi yang dikatakan adik-adik di kolom car. Kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Oke adik-adik. Sekarang kita coba lihat nih. Inti dari setiap kalimat yang ada di paragraf ini. Supaya nanti kita bisa lihat yang mana yang menjadi kalimat utamanya. Oke. Paragraf pertama itu menceritakan atau berisi tentang kemampuan energi. Kemudian kalimat kedua. Kenapa harus hemat energi. Kemudian yang ketiga. Kalimat anjuran. Anjuran untuk menghemat energi. Ini nih yang warna hijau. Garis warna hijau itu dia intinya tentang untuk menghemat energi. Kemudian yang garis. Isinya tentang manfaat menghemat energi. Kalimat ini kira-kira yang mana nih yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Adik-adik. Dari keempat kalimat pertama. Kalimat keempat. Maaf. Ini yang keingin warna ungu. Salah tulis ya adik-adik. Ini masih materi ya belum kuis. Ini kayaknya sudah menungguin kuis dari kemarin. Sudah ikut terus Pak ini Pak. Sudah ada langsung. Belum. Kita belum kuis. Nanti kuisnya itu dalam bentuk pilihan ganda adik-adik ya. Pemberitahuannya kalau kita sudah mau mulai kuis. Ini kita masih tanya jawab dulu ya. Adik-adik mana ada yang jawab kalimat keempat? Sudah yang lain? Jawabannya kalimat satu. Keempat kalimat ini kan kakak sudah tulis poin-poinnya. Tinggal lihat di mana yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Atau yang menjadi pemimpinnya. Yang menjadi pokok. Pokok dari kalimat yang lain. Ada yang jawab satu. Jadi jawabannya cuma empat dan satu. Oke kita lihat ya. Kalimat pertama kan hemat energi. Kalimat ketiga harus alasan hemat energi. Yang kelimat ketiga anjuran hemat energi. Lima manfaat hemat energi. Oke jadi. Kalimatnya adalah kalimat pertama itu. Utama sedangkan. Oke sekarang adik-adik secara sederhana kita bisa lihat. Di sini ada empat kalimat. Kau dan beruang adalah hewan pemakan daging. Kambing dan pemakan kuhan. Sedangkan kucing dan ayam adalah hewan pemakan. Empat jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah ini kan terlihat jelas ya. Yang mana kalimat utama andainya kita susun menjadi sebuah paragraf. Dimana kita letakkan kalimat utama itu akan kelihatan. Bahwa itulah yang dijelaskan oleh kalimat lainnya. Semuanya menjawab empat. Coba di kolon cap semuanya menjawab empat. Ini. Walaupun kita letakkan di awal. Kita letakkan di akhir. Adik-adik tahu. Bahwa inilah kalimat utamanya. Adik-adik tahu. Ada juga loh. Suatu paragraf tidak ada kalimat utamanya. Jadi semuanya itu. Satu sama lain. Masing-masing memberikan penjelasan. Jadi tidak ada yang di pembahasan. Oke. Satu lagi kita bahas baru kita. Paragraf ketiga. Dari bacaan yang tadi. Apa yang tahu? Kira-kira kalimat utamanya yang mana? Paragraf ketiga. Untuk mendapatkan listrik. Manusia harus bersusah payang. Membuat berbagai macam pembangkit listrik. Wah, Muhammad Farsan. Sudah ada nih. Jawabannya katanya kalimat pertama. Ada lagi? Selain kalimat pertama. Saran, kalimat ke-1. Ya, benar. Sahra dari Batang. Kalimat 1. Kalimat pertama. Ya, semuanya benar. Jadi, dalam paragraf ini, yang menjadi kalimat utamanya adalah kalimat. Yang menjelaskan tentang bahwa untuk mendapatkan listrik itu harus payah. Dan sisanya menjelaskan tentang cari energi listrik. Oke, adik-adik. Nah, masih ada nih pertanyaan sebelum menjawab untuk membantu adik-adik nanti menjawab kuis. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada kaitannya nanti dengan kuis ya. Kenapa kita harus menghemat energi? Kenapa kita harus menghemat energi agar dapat digunakan saat lain waktu? Sudah lagi? Kalau tidak akan habis. Karena energi bisa habis. Oke. Sudah lagi? Ada orang gila lagi lho, Dan. Sudah, tidak. Supaya tidak. Iya, eh, matbiaya supaya tidak membuang energi. Benar. Oke, adik-adik. Benar ya. Agar energinya tidak cepat punah. Agar tidak habis. Oke, sudah banyak yang menjawab benar ya, Dan. Ini semua jawabannya benar semua ya. Oke, adik-adik. Pertanyaan berikutnya. Supaya hemat biaya juga ada yang menjawab. Kami menghemat energi dapat menghemat biaya. Ayo. Kenapa kami menghemat energi dapat menghemat biaya? Supaya menghemat listrik. Ada yang mau jawab nih. Mengapa jika menghemat energi itu tidak dapat? Karena penggunanya saat minim. Supaya kita habis. Supaya biaya tidak habis. Sudah lagi? Bahkan harus ada biaya. Ya, benar. Energi yang dikeluarkan hanya sedikit. Setiap pembangkit listrik memerlukan. Iya. Oke. Dik-adik, semuanya sudah jawabannya. Pasti di Kuiski Hajar sudah bisa menjawab. Yang ketiga. Energi apa yang paling sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah lagi? Semuanya jawab energi listrik. Jadi, memang benar ya. Setiap hari mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali, itu kita pasti menggunakan energi listrik. Oke. Semuanya menjawab energi listrik. Yang keempat. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Bagaimana cara menghemat energi listrik? Tadi kan sudah nih. Di bacaan ya. Menggunakan setorunya. Benar. Lagi. Lagi. Memakai sesuai kebutuhan. Benar. Menggunakan setorunya. Iya. Matikan lampu. Tidak menggunakan yang tidak. Oke. Baik, adik-adik. Sudah menguasai materi tentang cara menghemat energi listrik. Mungkin sebelum kuis, mungkin ada yang bertanya nih. Kita buka untuk tanya-jawab dulu sebelum mulai. Boleh, boleh. Oh iya Pak. Oke, adik-adik. Oke, sebelum kuis, kita akan buka sesi tanya-jawab. Kita buka sesi tanya-jawab. Tadi saya melihat ada yang sudah mengacungkan tangan. Cuma mau bertanya atau mengomentarin materi tadi. Sebentar, saya cek dari atas. Ada Elvi Holik. Sorry. Oke, saya unmute. Oke. Tapi tidak bisa. Seperti ini tidak pakai mic. Silahkan jangan ada pertanyaan. Bisa di kolom cek. Ini ada Johan Prada. Saya unmute. Johan Prada. Silahkan pertanyaannya. Johan Prada. Silahkan pertanyaannya. Silahkan pertanyaannya. Disampaikannya. Bisa menggunakan mikrofon. Johan. Tidak ada suara. Saya anggih jiamut lagi. Kemudian ada Mayla Kamarati. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan disampaikan. Tidak ada suara lagi. Ada pertanyaan adik-adik? Bisa lewat. Kalau tidak mau bicara. Mari Yati. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Mari Yati. Mari Yati. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jauh. Sebenarnya. Mak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya Pak. Tidak ada yang anggap tangan. Di chat juga tidak ada. Oke. Kalau gitu kita lanjut dengan quiz Ki Hajar-nya. Ki Hajar yang pertama. Adik-adik jangan lupa. Sebentar jangan berkomentar dulu. Di chat. Nanti adik-adik akan tuliskan Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya apa. Jadi untuk mengikuti quiz Ki Hajar, ini terutama yang baru ikut. Adik-adik ketika Ki Hajar 1 sama dengan kemudian jawabannya apa dari pertanyaan Pak Herudin. Begitu ya. Nanti siapa yang tercepat dan jawaban benar yang akan kita kasih hadiah pulsa. Oke. Silahkan dilanjut Pak Herudin. Baik Pak. Nanti. Adik-adik mungkin bisa ditulis memang nih formatnya. Atau home-nya di kolom chat. Diketik memang nih formatnya. Jadi nanti tinggal tulis jawabannya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Andi. Ia. Home-nya. Kemudian pilihnya chatnya adalah to all attended atau to all participant. Kalau ke private maka kita eliminasi. Jadi harus ke all attended atau to all participant. Sehingga semua bisa melihat ya. Jadi Ki Hajar kita harus belajar. Harus semangat ya. Ki Hajar kita harus belajar. Sudah siap semuanya. Jadi semuanya siapkan formatnya. Format jawabannya. Nanti tinggal tulis jawabannya. Apakah ini kan pilihan ganda ya. A, B, C, D. Jadi Pak Andi mereka tinggal tulis A, A, B, C, atau D ya. Betul. Tapi harus ditulis dulu Ki Hajar 1 sama dengan. Kita ada Ki Hajar 2. Kihajar 3 ya. Oh iya iya iya. Jadi adik-adik sekarang. Jangan ditulis dulu adik ya. Rina. Jadi ditulisnya Ki Hajar 1 sama dengan. Nanti langsung jawabannya ya. Nanti semuanya dulu tulis dulu. Ki Hajar 1 jangan dikirim dulu. Semuanya tulis Ki Hajar 1 sama dengan. Tapi jangan dikirim dulu. Nanti setelah diisi jawaban baru diisi ya. Oke. Kakak buka pertanyaannya dulu ya. Nah. Ini pertanyaannya dulu. Belum muncul pilihannya. Pertanyaannya berikut. Cara menghemat energi listrik kecuali. Oke. Dalam hitungan ketiga kakak akan membuka pilihan jawabannya. Satu. Dua. Tiga. Silahkan dilihat. Dijawab. Yang sedang berbuku bikin. Perhatikan adik-adik ya. Ada kata kecuali. Tuckoo. 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 Terima kasih. Satu. Stop. Kita akan melihat. Mungkin dibahas dulu kunci jawabannya apa baru kita akan melihat siapa yang menjawabannya cepat. Oke adik-adik. Jadi pertanyaannya kan ini. Berikut cara menghemat energi listrik. Ada kata kecualinya ya. Agak terang. Ini ada kata kecuali. Yang pertama. Tidak menyalakan lampu pada jam hari. Ini cara menghemat energi listrik ya. Jadi bukan ini jawabannya. Kemudian yang kedua. Membunyai peralatan elektronik jika tidak digunakan. Ini juga termasuk cara menghemat energi listrik. Yang ketiga tidak menggunakan lampu saat belajar di malam hari. Nah ini contohnya. Ini kecualinya ya. Karena kalau belajar pada malam hari itu kita harus menggunakan lampu. Jadi jawabannya adalah C. Silahkan. Jawabannya C. Oke. Silahkan lihat dari atas ada Setiawati. Jawabannya D. Jawabannya C Pak ya. Iya Pak. C. Yang kedua menjawab ada Mas Lizarizar. Jawabannya C. Benar ya? Iya benar. Oke benar. Berarti untuk Giajar 1 pemenangnya adalah atau juaranya adalah Mas Lizarizar. Oke nanti saya akan kirimkan datanya untuk diisi ya. Untuk diisi. Jadi nanti kita akan berikan pulsa. Oke Pak nanti segera saya data. Silahkan dilanjut materinya. Oke adik-adik kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu nih catatannya. Oke sekarang tadi kita sudah bahas tentang energi listrik. Sekarang. Si hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik. Atau sumber energi yang ada di. Oke adik-adik. Sekarang kita tanya jawab lagi ya. Coba deh siapa yang tahu. Apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Ayo. Dijawab. Apa sih perbedaannya antara hak dan kewajiban? Hak. Hak. Hak yang harus didapat. Hak. Adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak. Harus kita terima. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Kewajiban 2. Kewajiban 2 ini adik-adik ya. Jadi ini belum masuk kuiski hajar 2. Masih kita sesi tanya jawab lagi. Nanti ada kuiski hajar 2. Terima. Sesuatu yang harus diterima. Yang harus didapat kalau kewajiban. Oke. Jadi. rata-rata. Sebenarnya sudah tahu ya. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Coba nih. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Atau kakak tampilkan di sini. Kira-kira. Kiri gambar pertama ya. Yang sebelah kanan ini. Gambar kedua. Untuk lintang. Ini belum kuiski hajar 2 ya. Jadi ini masih. Kita masih bahas materi dulu. Nanti kita berikutnya baru adik. Ajar ya. Lintang. Oke. Sini ada gambar. Tiga orang siswa sedang menanam tumbuhan. Kemudian. Sedang memasak di dapur. Kira-kira yang mana hak. Yang mana yang melakukan haknya. Menerima haknya. Dan yang mana bukan kewajiban. Dari kedua gambar ini. Coba adik-adik jawab. Dua gambar ini yang mana menerima hak. Yang melakukan kewajiban. Tanya masak kewajiban. Terkait dengan sumber energi ya. Dua-duanya kewajiban katanya. Dari lagi. Gambar pertama kak. Yang memasak. Wajiban yang menanam. Kewajiban sama. Gambar nomor satu katanya kewajiban. Gambar nomor dua juga kewajiban. Ada yang gambar tiga orang siswa. Dan kewajiban. Oke. Degudui antara. Yang gambar dua kewajiban. Gambar satu hak. Gambar ini kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan sumber energi yang ada. Gambar pertama itu mereka sedang menanam pohon. Nah menanam pohon itu. Bisa membuat persediaan air tanah. Tetap terjaga. Menanam pohon. Nah kalau misalnya menjaga ketersediaan air itu berarti dia memiliki. Untuk menjaga ketersediaan air. Jadi gambar anak-anak sedang mencangkul. Sedang menggali-gali tanah itu. Itu adalah melakukan kewajibannya. Untuk merawat lingkungan. Jadi gambar pertama itu adalah melakukan kewajiban. Nah gambar kedua. Ada yang menjawab katanya juga melakukan kewajiban. Benar juga. Kalau gambar kedua itu. Sebagai. Kalau misalnya itu ibu. Berarti dia melakukan kewajibannya sebagai ibu. Nah kalau sebagai pengguna energi. Nah di dalam memasak itu kan menggunakan energi. Sumber energi dari alam ya. Atau gas. Nah ibu ini sedang menggunakan gas bumi. Untuk memasak. Jadi di. Haknya atau menggunakan haknya. Menggunakan haknya. Untuk menggunakan sumber energi dari alam. Digunakan untuk memasak. Jadi kalau kita kaitkan. Dengan kemanfaatan sumber energi. Gambar pertama itu. Sedang melakukan kewajiban. Gambar kedua sedang menerima haknya. Atau memanfaatkan haknya. Untuk menggunakan sumber energi gas alam. Oke adik-adik. Oke adik-adik. Kita. Ya. Silahkan menyimak lagi bacaan. Boleh juga sambil membaca. Sambil mendengarkan. Kakak. Yang pertama. Kita bahas tentang kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia. Pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan. Sangat erat. Satu sama lain. Artinya apa yang manusia akan berpengaruh kepada alam. Nah benar kan? Apa yang kita lakukan di. Apapun kegiatan kita di bumi ini. Atau di alam. Akan mempengaruhi alam. Misalnya membuang sampah sembarangan. Apalagi. Atau mendirikan membangun rumah. Itu semua nanti akan ada dampaknya terhadap kelestarian alam. Nah berikutnya. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam. Manusia berkewajiban menjauh. Baik. Nah sekarang kita punya kewajiban. Tadi kan sudah dijawab tuh. Kewajiban yang harus dilakukan. Harus kita lakukan ya kewajiban. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa contoh nih. Yang pertama. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Nah jadi kita gunakan seperlunya. Tadi kan sudah dibahas tuh tentang cara menghemat energi. Cara menghemat energi listrik. Jadi kita gunakan teknologinya saja. Yang kedua. Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah ramah lingkungan artinya tidak merusak lingkungan. Kita gunakan misalnya kendaraan. Kendaraan ada tuh. Kendaraan yang sudah tua. Yang biasanya menggunakan asap. Asap hitam. Di kenal potnya. Nah itu termasuk kendaraan yang bisa rusak lingkungan. Kalau kita gunakan. Jadi kita gunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Saat ini tuh sudah dikembangkan nih. Kendaraan yang tidak mengeluarkan asap. Menggunakan energi listrik. Jadi mobil listrik contohnya ya. Tapi belum banyak beredar ya. Nanti kalau misalnya sudah banyak beredar. Berarti di jalan-jalan itu semuanya orang. Orang sudah semua menggunakan mobil listrik. Tapi sudah tidak ada nih. Polusi udara dari asap. Bermotor. Kemudian berikutnya. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan alam. Untuk menjaga kelestrian sumber energi. Menjaga dan melestarikan alam. Salah satunya tadi ada gambar menanam pohon. Kemudian berikutnya bisa juga. Dengan cara bekerja baki. Membersihkan aliran sungai. Kalau ada misalnya sampah-sampah. Aliran sungai kita bersihkan. Supaya tidak mengganggu ekosistem yang ada di sungai. Berikutnya. Melakukan reboisasi. Untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih. Tadi disitu kan ada gambar ya. Sedang melakukan pohon. Itulah yang disebut dengan reboisasi. Atau penghijauan. Kalau ada lahan-lahan gundul. Atau lahan-lahan. Tidak ada tumbuhannya. Kemudian tidak ada bangunan di lahan itu. Kita bisa menanam. Menanam pohon. Supaya pohon ini fungsinya sebenarnya untuk membantu. Tanah itu menyerap air. Bila terjadi hujan. Jadi saat ada pohon. Itu air akan mudah ke dalam tanah. Nah sedangkan kalau tidak ada pohon. Itu air tidak akan susah ke dalam tanah. Akhirnya akan mengalir terus. Dan biasanya menyebabkan banjir. Dan kalau hanya bentuk kegunungan. Itu bisa menyerap. Karena tanahnya rembek. Tidak ada akar pohon yang menahan tanah tersebut. Yang berikutnya. Menggunakan energi alternatif. Seperti seperti energi air atau energi matahari. Yang banyak dikembangkan sekarang. Menggunakan energi matahari. Sebagai untuk dijadikan sebagai energi listrik. Membangkit listrik tenaga surya. Menggunakan panel-panel surya. Jadi ada juga yang menggunakan energi alternatif lainnya. Seperti misalnya energi biodiesel. Sel ini membuat bahan bakar. Mengganti soal. Bakar diesel itu dari. Bukan dari bahan tambang. Tadi kan bahan. Tidak bisa diperbarui ya. Ada nih yang bisa membuat. Atau bahan bakar diesel itu. Dari lemak tumbuhan. Atau lemak hewan. Jadi bisa digunakan. Energi biodiesel. Untuk mengganti energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan. Sudah sepantasnya kita memperoleh. Oh ya maaf. Jika semua kewajiban kita tunaikan. Sudah sepantasnya kita memperoleh. Jadi usahakan. Dahulukan melakukan kewajiban. Dan kemudian barulah kita menuntut hak. Jadi anak-anak. Adik-adik. Kita harus mendahulukan nih. Melakukan hak dulu. Mengerjakan kewajiban kita. Baru kita menuntut hak itu. Supaya menjadi lebih baik lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya juga energi dapat beradaannya. Kalau kita sudah melakukan. Oke. Itulah kewajiban kita. Ada banyak ya. Semuanya tentang bagaimana cara menjaga alam ini. Supaya tidak rusak. Sebagai hasil energi. Kemudian. Hak. Memanfaatkan sumber energi. Tadi kita. Sekarang kita. Apa hak-hak kita dalam melaksanakan. Atau memanfaatkan sumber energi. Orang memiliki hak. Yang sama untuk menggunakan. Energi. Agar. Hari-hari. Untuk hal-hal tersebut. Setiap orang pun berhak mengolah energi. Energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jadi. Sudah melaksanakan kewajiban. Kita juga punya hak. Untuk memanfaatkan energi. Ataupun energi tersebut. Jadi adik-adik bisa. Menggunakan. Setiap hari kan sudah menggunakan. Sudah menggunakan energi listrik. Atau energi listrik yang paling sering digunakan setiap hari itu adalah energi listrik. Adik-adik juga pasti. Orang tuanya sering menggunakan energi matahari. Untuk mengeringkan pakaian. Atau menjemur pakaian. Energi air. Adik-adik bisa memanfaatkan. Energi air. Energi matahari. Kemudian bisa diolah menjadi energi yang bermanfaat. Bisa diubah menjadi energi lain yang bermanfaat. Selama tidak melanggar raturan atau undang-undang. Oke. Jika hak dan kewajiban. Sumber energi telah dijalankan dengan baik. Dengan baik. Mampaat sumber energi pun dapat dijalankan dengan baik. Oke adik-adik. Jadi itu tadi pembahasan tentang hak. Kewajiban menggunakan sumber energi. Ada tidak pertanyaan terkait dengan hak dan kewajiban ini. Tentang sumber energi. Silahkan yang ada pertanyaan bisa lewat chat. Atau klik gambar tangan ya. Ini ada Rizky nih. Coba Rizky kita unmute. Rizky silahkan kalau ada pertanyaan. Rizky. Rizky. Ada Rizky. Tidak ada suaranya ternyata. Kita menunggu lagi. Berikutnya ada Teguh di Anggara. Silahkan kalau ada pertanyaan. Teguh. Adik-teguh. Halo. Halo. Adik-teguh. Teguh di Anggara. Ada pertanyaan? Tidak ada. Adik-adik, jadi kalau ada pertanyaan silahkan di klik gambar ikon tangan ya. Tapi kalau enggak ada mungkin enggak usah. Jadi biar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Ada lagi saya lihat di sini. Ada Muhammad Fahril Ibrahim. Oke, silahkan. Masamat Fahril, ada pertanyaan? Fahril Ibrahim, silahkan ada pertanyaan? Atau enggak jadi nanya? Enggak ada, Pak. Fahril Ibrahim. Ada pertanyaan? Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Enggak jadi. Mumpun mic-nya sedang tersambung. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Yang ini tadi sudah, sebentar saya cek lagi. Raika, Raika Aprina. Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan gunakan mic-nya. Bisa, sepertinya terkendala. Enggak ada mic ternyata. Ada Ridwan Septiyadi. Ini juga terkendala dengan mic-nya. Ridwan Septiyadi, silahkan pertanyaannya. Halo, Ridwan? Tidak jadinya nanya lagi ternyata, Pak. Tadi nanya yang di depan dijelaskan. Setelah dijelaskan, betul-betul sudah jelas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Banyaknya tangan ya gambarnya. Makanya ini, jadi kalau tidak ada pertanyaan, enggak perlu klik gambar tangan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Di chat juga tidak ada, Pak. Baik, adik-adik. Jadi, tidak ada yang bertanya. Ini tanda tangannya, tanda melambaikan tangan supaya tidak muncul angkat tangan di sini. Di layarnya, Pak Andi. Tapi memang kalau mau angkat tangan, silahkan dilambaikan tangan dengan mengklik tanda lambaikan tangan. Jadi, ini kita sudah bahas nih tentang terhadap sumber energi. Sekarang kita mau adakan kuis Ki Hajar yang kedua. Oke, kuis Ki Hajar yang kedua. Tolong diperhatikan, nanti ditulisnya adalah Ki Hajar 2, kemudian jawabannya ya. Jadi, adik-adik tidak boleh langsung menjawab. Tapi ditulis Ki Hajar 2, sama dengan kemudian jawaban. Ingat, Pak Fahirudin akan menampil. Kami menunggu menyiapkan formatnya. Ini ada dulu nih. Ada yang tanya nih, Pak Andi. Tanya bagaimana kita menyeimbang antara hak dan kewajiban. Kita mau diseimbang antara hak dan kewajiban. Artinya, adik, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita harus mendahulukan dulu kewajiban. Kita menunaikan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Kewajiban itu adalah keharusan. Jadi, harus dilaksanakan. Sedangkan hak itu tersara adik-adik. Apakah mau dimanfaatkan atau tidak. Jadi, hak itu adik-adik punya kewenangan. Apakah mau diterima atau tidak diterima. Jadi, intinya, kewajiban itu adalah sebuah keharusan yang adik-adik harus lakukan, laksanakan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, harus mendahulukan kewajiban. Karena memang itu keharusan. Sedangkan hak, tersara adik-adik. Apakah mau dimanfaatkan atau tidak. Oke, itu yang lainnya. Oke, sekarang kita pakai nama nggak katanya, Pak? Itu ada pertanyaan. Oke, jadi nanti untuk menjawab, cukup dituliskan Ki Hajar 2, sama dengan jawabannya apa? A, B, C, atau D. Nanti untuk nama, setelah kita peroleh pemenangnya, akan kakak minta datanya. Nanti akan dijawabkan lewat jenis private. Jadi, untuk menjawabku tidak perlu menyebutkan nama, karena di chatting itu sudah tertampil namanya siapa. Cukup Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya apa. Tapi diperhatikan dulu soalnya. Jangan dijawab dulu kalau belum ada soal. Jadi, kalau menjawab dulu sebelum ada soal, maka kakak eliminat. Ya. Oke, adik, siap ya. Itu ada kolom cat dari Xiaomi 6699. Ki Hajar 2 sama dengan. Diketik dulu itu, tapi jangan dikirim dulu. Nanti ada jawabannya baru dikirim ya. Oke. Soalnya. Nih, soalnya. Berikut yang merupakan contoh laksanaan kewajiban terhadap sumber energi adalah. Oke, siap ya. Kita buka jawabannya. Silakan dipilih. Saya kasih waktu 20 detik lagi untuk menjawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Gurdin. Selesai. Oke, sekarang kita bahaskan jawabannya ya. Kita bahas dulu ya. Dik, adik. Pertanyaannya adalah, merupakan contoh pelaksanaan kewajiban. Nah, ini kunci soalnya ya. Kewajiban terhadap sumber energi. Ini bukan hak yang ditanyakan kewajiban kita. Yang pertama, menggunakan pelalatan listrik semuanya. Sudah pasti salah. Karena sudah, apa namanya, ini sebenarnya hak menggunakan energi listrik. Ini hak menggunakan energi listrik, tapi jangan digunakan semaunya. Kemudian melakukan reboisasi untuk ketersediaan sumber air bersih. Inilah yang merupakan kewajiban kita terhadap sumber energi. Jadi jawabannya, Pak Andi, adalah B. Jawabannya B. Oke, sebentar. Saya cek yang menjawab B. Menjawab B. Sebentar. Kita cek yang menjawab B dari pertama. Jawaban B. Adilia Atira. Jawabannya B. Jawaban yang pertama adalah Adilia Atira. Sebentar, saya cek lagi. Sorry. Ya, ya. Jawaban Muhammad Farzan A. Berarti tidak tepat, Pak, ya. Malah. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya cek lagi. Oke, sebentar. Saya cek lagi. Ki Hajar 2. Saya sudah kasih tanda tadi pembatasnya. Ki Hajar 2. Sebentar. Ki Hajar 2. Mohamad Farzan jawabannya pertama salah. Tapi dia juga masih tercepat untuk jawabannya benar. Jadi dia menjawab lagi si Mohamad, sorry, Mohamad Fahrin. Fahrin. Beda orang. Mohamad Fahrin, ya. Mohamad Fahrin yang untuk Ki Hajar 2. Sudah ketemu, Pak. Baik, selamat ya, adik Mohamad Fahrin. Benar menjawab, benar dan paling menjawab, Wis Ki Hajar yang kedua. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan materi ya. Kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban kita menggunakan sumber energi. Nah, sekarang pertanyaannya ini saya tulis besar nih. Dari mana sumber energi itu kurang sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tanya jawab ya, adik-adik. Jadi, Wis Ki Hajar-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini dari Xiaomi. Xiaomi ini siapa ya? Coba dikulis namanya. Xiaomi itu yang pakai Xiaomi 6699. dari alam, Excel, Excel. Ada dari matahari, ada dari alam, ada dari air, dari alam. Ada air. Tegu dari anggara orang. Kok pakai ini ya? Senama sendiri. Trendy, air, angin. Dari mana sumber energi itu berasal? Sumber energi yang dimasuk angin, matahari, kemudian air. Itu dari mana? Dari alam. Jadi banyak nih ya, menjawab alam. Alam itu ada lingkungan di sekitar kita. Oke, adik-adik. Jadi, sumber energi yang kita gunakan itu disediakan oleh alam yang ada di sekitar kita. Kita mau mengemasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, manusia dengan alam lingkungannya. Sekarang kakak mau bacaannya, nanti adik-adik silahkan mendengarkan kembali dan bisa juga dalam hati sambil mendengar. Disiudumnya manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencoba kebutuhan. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia. Kehidupan lainnya. Maksudnya sih apa itu kak ya? Jadi maksudnya, apapun kebutuhan manusia itu, semuanya bersumber dari lingkungan sekitar kita. Contoh yang paling sederhana adalah kebutuhan makanan atau pangan. Nah, jadi misalnya nih, makan, makan nasi. Nasi itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, ditanamnya itu di lingkungan, di lingkungan pertanian atau di alam. Nah, jadi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari bersumber dari alam atau di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Oke, kita berperiksa dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membuat pola hidup bersih dan sehat. Seperti selalu membuang sanggup ke tempatnya. Kemudian yang kedua, rajin berolahraga. Lalu, memeriksa keadaan mesin agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Nah, itu salah satu. Ada tiga contoh yang diberikan bagaimana cara kita hidup selaras dengan alam. Itu meningkatkan keadaan dengan mendor ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemarin. Nah, ada juga salah satu lagi. Alternatifnya atau pilihan lainnya bagaimana jaga kelestarian alam atau lingkungan. Dor ulang barang-barang yang sudah tidak dipakai. Biasanya yang bisa kita daur ulang menjadi fungsi yang sebelumnya. Berikutnya, tidak akan berbuat demikian. Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun, jika belum, mulailah dari sekarang. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi. Kalau adik-adik sudah lakukan, Kalau belum, silahkan adik-adik mulai melakukan hal-hal tersebut. Berkinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Mana contohnya nih alam bersahabat dengan kita? Misalnya nih, kita tidak selalu membuang sampah sembahang. Akhirnya sampahnya menumpuk. Dia akan mengalir ke sungai dan sungainya akan tersumbat. Nah, ketika sungainya tersumbat, akan meluap ke daerah pemukiman. Ini berarti alam. Karena kita selalu membuang sampah sembarangan. Tapi sebaliknya, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak ada sampah yang mengalir ke sungai, pada saat sungai itu akan mengalirkan air ke laut. Akhirnya lingkungan rumah kita itu akan aman dari bencana banjir. Akhirnya kita sudah membuang sampah alam. Oke, adik-adik. Namun sebaliknya jika kita merusak alam, alam akan marah. Membakan segala bencana pada hidup kita. Hidup yang selaras dengan alam, apa membawa dapat putih di umat manusia? Salah satu contohnya lagi nih. Bagaimana hubungan timbal balik kita dengan alam. Misalnya, mengembang pohon. Nah, mengembang pohon datuknya. Harus dilakukan dengan prinsip tebang pilih. Nah, dipilih pohon... Oh ya, Pak, ya. Jadi, tebang pilih ya, adik-adik. Kita pilih pohon-pohon yang sudah tua. Tebang. Jangan menebang pohon yang masih muda. Asal misalnya dapat lahan mau menebang pohon, semuanya ditebang. Akhirnya tanahnya menjadi gundul. Nah, kalau tanahnya menjadi gundul atau tidak ada pohonnya, akan ada negara. Misalnya kalau turunan bisa jadi terjadi banjir juga di tanah lontor. Oke. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Coba ya, siap di kolon cat ya. Ini masih belum kuis kihajar ya, adik-adik. Jadi, kita analisa gambar dulu sebelum masuk kuis kihajar yang terakhir. Yang pertama, gambar pertama, benar atau tidak nih yang dilakukan? Benar, oke. Benar. Benar, 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 benar. Oke. Gambar kedua. Ini benar atau tidak? Ini ada limbah yang terbuang ke air atau ke sungai. Salah. Oke. Tidak, tidak benar katanya. Nah, berikutnya. Ini ada anak-anak nih sedang membersihkan daerah perairan. Sungai mungkin ini dibersihkan. Diambil barang-barang yang sampah-sampah yang ada di sungai. Benar, oke. Berikutnya. Ini ada bapak nih sedang menerbang pohon pohon. Benar, tidak nih? Pergiatan yang dilakukan. Dia itu menerbang pohon sembar. Tanya saja kelihatan tuh. Salah. Oke. Lanjut. Pakai mobil yang berasap. Salah, salah. Oke. Lanjut. Nah, melakukan penghijauan. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Ada suara tuh. Benar. Yang terakhir. Menggunakan kantong plastik. Benar tidak ini yang terakhir? Menggunakan kantong plastik digunakan untuk menganggup bahan. Paklah ya. Nah, sebenarnya menggunakan kantong plastik itu menggunakan kantong plastik kita ikut menambah apa namanya sampah plastik. Plastik itu di daur ulang atau sudah susah apa susah hancur. Kalau banyak sekali sampah plastik nanti itu akan susah hancur dan lama akan banyak berkontong plastik. Jadi, mending kita menggunakan kantongan dari kain berkali-kali. Kalau kantong plastik kan digunakan cuma sekali kemudian dibuang. Nah, itu akan menambah sampah dan untuk dihancurkan. Oke, kita kita yang ketiga. Oke, adik-adik siap ya. Kita akan mulai yang quiz terakhir Ki Hajar 3. Oke, silakan Pak Rudin. Oke, adik-adik sekarang kita masuk di Ki Hajar yang ketiga. Ki Hajar kita harus belajar. Nah, Pak Sam petita 1-2 silakan siapkan format jawabannya. Ki Hajar 3 sama dengan soalnya. Sini nanti akan muncul di pihaknya akan muncul gambar-gambar. Nanti adik-adik pilih kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, jadi nanti di pilih ada muncul gambar-gambar kira-kira gambar yang mana yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Oke ya, saya buka jawabannya ya. Siap untuk menjawab. 1-2-3 Oke. Oke, sudah banyak menjawab. Kita hitung mundur. 5-4-3-2-1 Oke, stop. Oke, kita bahas Pak Herudin jawaban yang benarnya. Adik-adik, jadi kita bahas jawabannya ya. Jadi, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, di sini ini justru menghindari terjadinya banjir. Gambar B juga seperti itu. Kemudian gambar C tidak berhubungan mereka, cuma mandi di sungai. Nah, yang benar adalah jawabannya D. Membuang sampah di aliran sungai itu akan menyebabkan terjadi banjir. Oke, jawabannya D, Pak Andi. Jawabannya D. Oke, sekarang kita temukan yang pertama. Oke, ada Restu Pramudia. Restu Pramudia. Restu Pramudia dari mana ini? Restu Pramudia. Oke, Kiacar 3 kita dapat ya. Oke, Restu Pramudia untuk melengkapi datanya saya kirimkan yang harus diisi. ya. Oke, Pak Karudia, mungkin bisa kita simpulkan dari materi kita pagi hari ini. Baik, Pandi, jadi selamat dulu untuk Restu Pramudia ya, yang sudah berhasil menjawab quiz Sapa DRB yang ketiga. Oke, jadi sekarang kita tiba saatnya di kegiatan terakhir adalah menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, yang pertama, tadi kita bahas tentang kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama itu adalah inti dari sebuah bacaan. Kemudian, kalimat pendukung adalah menjelaskan kalimat, apa maaf, kalimat pendukung adalah kalimat-kalimat menjelaskan kalimat utama. Kemudian, cara menghemat energi. Tadi sudah ada banyak ya cara menghemat energi, menggunakan seperlunya. Kemudian, tidak menyalakan peralatan listrik jika tidak digunakan dan sebagainya. Yang keempat, kita, hak kita dalam menggunakan energi. Kita punya menggunakan energi, kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa mengolahnya. Kemudian, kewajiban dalam menggunakan energi. Kita punya hak menjaga atau, maaf, kita punya kewajiban menjaga sumber energi, utamanya dari alam. Kemudian, yang keenam, menjaga, cara menjaga lingkungan adalah tidak, apa, banyak lagi ya dengan menggunakan, misalnya, tidak menggunakan kendaraan yang berasap, kemudian menggunakan kantong yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian, kita bisa menanam pohon, tidak membuat sampah sembarangan. jadi, mudah-mudahan, kita dapat pahami dengan baik, nanti dapat dimanfaatkan berguna pada saat sekolah kembali. terima kasih atas saya kembalikan pada Pak Andi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, ada-ada, demikian materi kita pagi hari ini, semakin jelas tentang materi untuk kelas 4, tema 9, yaitu kekayaan negeri ku. Dan kita bahas adalah kekayaan sumber energi Indonesia. Selamat kepada tiga pemenang. Pemenang terakhir, silakan melengkapi datanya. Saya tunggu sampai dengan jam 9 lebih 5 menit. Kalau tidak ada datanya, maka akan kalmi eliminasi. Eh, jangan lupa selalu mengakses materi pembelajaran di belajar kembibu.co.id. Tetap di rumah, semangat belajar, peduli Corona, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Khairuddin. Assalamualaikum.